Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jakobus mengembarkan lidah seperti kekang pada mulut kuda. Sudah tahu kekang itu tali yang diikatkan pada mulut kuda. Kalau talinya ditarik ke kanan, kudanya pasti belok kanan. Kalau ditarik ke kiri, kudanya pasti belok kiri. Itu kekang. Nah, dia digambarkan situ seperti kekang pada mulut kuda. Artinya begini, mulut kita ini mengendalikan hidup kita ini. Mulut kita ke arah negatif, maka hidup kita akan ke arah negatif. Jakobus mengembarkan lidah seperti kemudi kapal. Kemudi ini kalau diputar kanan, dia bisa lari ke kanan. Kalau diputar kiri, kapal itu akan belok kiri ke arah negatif. Tapi yang menentukan siapa sekarang? Yang pegang kemudi. Lidah itu di tangan saudara. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Jurumudi yang menentukan saudara itu jurumudi. Lidah saudara ini kemudi. Pasti semua kita ingin hidup yang baik. Putarlah kemudian ke arah yang baik itu. Mulailah kata-kata berkat. Mulai berkata-kata baik tentang keluargamu, tentang anak cucumu, tentang bisnis pekerjaanmu. Waktu saudara menjaga perkataan terhadap anak-anak anda, terhadap keluarga anda, terhadap suami anda, istri anda, anda sedang menjaga masa depan anda. Saudara, ada kuasa. Saudara mau hidup ini bagaimana? Saudara mau keluarga saudara bagaimana? Kaburlah yang baik. Kata-kata amin.